Jongkuk BTS bolak-balik sambat alami sulit rekaman lagu, Dreamers. Dalam video terbaru yang dirilis channel Bangtan TV, Jongkuk membeberkan perasaannya ketika diminta membawakan OST Piala Dunia sendiri tanpa member BTS lainnya. Channel Bangtan TV baru-baru ini merilis video persiapan Jongkuk BTS untuk tampil di pembukaan Piala Dunia 2022. Idol kelahiran tahun 1997 itu tampak menjalani sesi rekaman lagu hingga berbagai persiapan lainnya. Sejak awal mendengarkan lagunya, Jongkuk sudah merasa nadanya terlalu tinggi. Terlalu tinggi? Tidak, syairnya bagus tapi horusnya sangat tinggi, ungkap magne BTS itu sembari mulai memasuki studio rekaman. Ketika berlatih, Jongkuk mulai sambat horusnya terlalu tinggi. Bagian ini sangat tinggi. Kupikir akan baik-baik saja ketika mendengarnya tetapi sekarang aku menyanyikannya terasa sangat tinggi, ungkap sang idol. Setelah menyanyikan cukup banyak bagian lagu, Dreamers, Jongkuk kembali sambat hal yang sama. Awalnya sepertinya, horusnya rendah tapi sangat sulit untuk dinyanyikan. Aku benar-benar ingin melakukannya tapi akhirnya aku bernyanyi dengan falsetto, curhatnya. Di ruang latihan, Jongkuk untuk kesekian kalinya sambat sulit menyanyikan horus yang terlalu tinggi. Namun sang idol ganteng sama sekali tidak menyerah dan mengusahakan sebagus mungkin menyanyikan lagu, Dreamers. Di sisi lain dalam video itu, Jongkuk membeberkan perasaannya ketika diminta membawakan OST Piala Dunia sendiri tanpa member BTS lainnya. Aku tidak tahu akan menyanyikan, Dreamers. Ungkap sang idol. Jongkuk menambahkan, tetapi ketika perusahaan mengirimiku SMS pada awalnya, aku tidak tahu apa itu. Kupikir aku melihat kata, Piala Dunia, dan saya seperti, hah, dan aku harus menyanyikan lagu pembuka. Kupikir aku akan tampil dengan anggota di Piala Dunia sebagai grup. Tapi kemudian, aku tahu bahwa aku adalah satu-satunya. Aku berkeringat dingin. Aku hanya akan merekam lagunya dan tidak akan menyanyikannya langsung, kan? Itulah yang kupikirkan, pungkasnya. Sementara itu, Jongkuk kini tidak belum memiliki aktivitas solo resmi seperti para Hyung-nya. Banyak yang menantikan gebrakan baru sang idol ganteng di tahun 2023 ini.